Oke baik anak-anak semuanya Hari ini kita akan mulai pertemuan IPA kita Dengan materi yang pertama tentang objek IPA dan pengamatan Sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar Apa itu kompetensi dasar? Kompensi dasar adalah kompetensi yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita Untuk Bob ini kompetensi dasar yang kita capai adalah 3.1 itu tentang pengetahuan Anak-anak diharapkan dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran Dengan menggunakan satuan pertanda atau satuan yang baku Dan untuk KD atau kompetensi dasar 4.1 itu mengenai keterampilan Anak-anak diharapkan dapat menyajikan data hasil pengukuran dengan alat kultur yang sesuai pada diri sendiri Makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan pak baku dan satuan baku Oke kita masuk ke materi IPA, apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan alam Yaitu ilmu yang mempelajari alam dan lingkungan sekitar Nah objek apa saja sih sebenarnya yang dipelajari dalam IPA? Yaitu seluruh benda yang ada di alam ini Baik itu benda hidup maupun tak hidup Dan dengan segala interaksinya Nah objek IPA itu kita bagi menjadi dua Yang pertama objek biotik Yaitu semua makhluk hidup Atau objek yang hidup Contoh tumbuhan, hewan, mikroorganisme Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil Contohnya adalah bakteri, virus, monera, protista Kemudian ada objek abiotik Yaitu objek tak hidup Atau yang melikuti benda-benda mati Seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya yang menyusun sebuah lingkung Kita lanjut IPA itu terdiri atas empat komponen Yang biasa anak-anak kenal itu biasanya tiga ya Ada fisika, ada kimia, ada biologi Dan ada lagi Yaitu tentang ilmu bumi dan antariksa Yang mempelajari asal-muasal bumi Perkembangan bumi, bintang-bintang, planet-planet, dan seluruh benda-benda panir-panir Oke, bagaimana cara mempelajari IPA? Mempelajari IPA kita mulai dengan sebuah penyelidikan Atau kita kenal dengan penyelidikan IPA Proses penyelidikan IPA Yang pertama pengamatan Yang kedua membuat inferensi Dan yang ketiga itu mengomunikasikan Kita bahas satu per satu Pengamatan Itu kita lakukan dengan menggunakan panca indera Misalnya kita ingin mengamati seperti gambar di samping Itu ada gambar pertumbuhan tanaman Kita ingin mengamati apakah dia tumbuh Nah, pengamatannya kita lakukan dengan panca indera Misalnya kita melihat pertumbuhannya setiap hari berbeda Kemudian contoh pengamatan dengan menggunakan panca indera Misalnya kita mengamati tekstur sebuah benda Menggunakan indera perabat Apakah dia halus atau kasar dan sebagainya Begitu juga ketika kita Mengamati dengan menggunakan panca indera Salah satu contoh pengamatan yaitu dengan melakukan pengukuran Nah, misalnya anak-anak ingin mengukur tinggi tanaman yang sedang tumbuh Seperti pada di gambar Nah, dari hari ke hari Anak-anak pasti melihat dia berbeda ukurannya Nah, untuk tahu ukurannya Pasti anak-anak perlu mengukur Yang namanya mengukur Pasti membutuhkan alat ukur Nah, tujuannya apa sih pengamatan Pengamatan itu dilakukan untuk mendapat informasi Atau data Mengenai permasalahan atau penyelidikan yang kamu lakukan Selanjutnya membuat inferensi Inferensi itu menjelaskan data pengamatan Setelah melakukan pengamatan Anak-anak pasti dapat data Nah, data itu kalian jelaskan Nah, tujuannya untuk apa? Menemukan hubungan antara objek yang diamati Sehingga anak-anak dapat menentukan sebuah kesimpulan Oke, yang ketiga Mengomunikasikan Mengomunikasikan hasil penyelidikan Itu bisa secara lisan maupun tulisan Tujuannya agar hasil penelitian Itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain Oke Percobaan atau penyelidikan IPA Itu harus terencana Dan sistematis Nah, dengan menggunakan sebuah metode Namanya metode ilmiah Kita lihat ke metode ilmiah Metode ilmiah itu adalah cara yang digunakan Untuk memecahkan masalah secara ilmiah Dengan langkah-langkah tertentu dan teratur Nah, ini yang dinamakan sistematis Kita terencana dan sistematis Nah, memecahkan masalah ilmiah Masalah ilmiah artinya memecahkan masalah dengan Keilmuan yang ilmiah Nah, untuk melakukan metode ilmiah Itu adalah langkah-langkah Yang pertama Itu merumuskan masalah Nah, kita harus berangkat dari sebuah masalah Nah, seperti yang di buku LKS kalian Itu ada masalah Bisa dibaca, nak Mengapa nasi yang dibiarkan selama satu minggu Ditumbuhi jamur Begitu ya Itu adalah sebuah masalah yang dirumuskan dalam sebuah kalimat Mengapa nasi yang sudah satu minggu dibiarkan terbuka Ditumbuhi oleh jamur Selangkah kedua Menyusun dasar teori Dasar teori Ini sebagai acuan kita Dalam Menyelesaikan permasalahan itu Nah, teorinya diambil dari mana? Bisa dari jurnal penelitian sebelumnya Bisa juga dari Buku referensi Dan juga bisa dari pendapat para ahli Nah, yang ketiga Merumuskan hipotesis Hipotesis itu adalah dugaan sementara Atau jawaban sementara Yang kita rumuskan Nah, seperti tadi contohnya Mengapa Nasi yang sudah dibiarkan berhari-hari Itu Yang sudah dibiarkan selama satu minggu Ditumbuhi oleh jamur Nah, kira-kira hipotesismu apa, nak? Jawaban sementaramu apa? Karena Mungkin bisa saja Karena Nasi Sebagai sumber nutrisi Bagi Pertumbuhan jamur Bisa saja ya Oke Nah, setelah Kalian merumuskan hipotesis Untuk membuktikannya Kalian harus melakukan Sebuah eksperiment Atau sebuah percobaan Untuk apa dilakukan Sebuah percobaan? Tentunya Untuk Mengumpulkan data Setelah kalian dapat data Kalian analisis data itu Dan kalian jelaskan Kalian analisis Dan interpretasi Kalian harus kaitkan Dengan dasar teori sebelumnya Yang poin nomor 2 Ya Kita harus kaitkan Dengan dasar teori Kemudian kita Kaitkan dengan data Yang sudah kita terima Data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya Nah, setelah kita bahas Kita analisis Sehingga kita dapat menarik Sebuah kesimpulan Nah, setelah mengimpulkan Kita harus mengomunikasikan Hasil penelitian kita Kepada orang lain Dalam bentuk tulisan maupun tulisan Jika dalam tulisan Kita bisa membuatnya Dalam bentuk laporan penelitian Atau Jurnal penelitian Metode ilmiah Yang sudah kita bahas tadi Itu memerlukan sikap ilmiah Apa itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah Kita lihat Hal yang Dijadikan sebagai sikap ilmiah Nah Anak-anak diharapkan Mengenali Mengenali sebuah fakta Dan opini Apa itu bedanya fakta Apa itu bedanya opini Kalau fakta Itu adalah sesuatu yang Benar-benar terjadi Dan opini Itu adalah pendapat Dari seseorang Kemudian Anak-anak Diharapkan Mengembangkan Rasa ingin tahu Sikap ilmiah selanjutnya Yaitu Berani mencoba Dan tidak takut gagal Kemudian Jujur Dan teliti Dalam mencatat Dan mengolah data Nah ini penting Anak-anak diharapkan Jujur Dalam Mencatat Dan mengolah data Misalnya Setelah kamu lakukan Sebuah penelitian Ternyata Hasil itu Tidak sesuai dengan Hipotesismu sebelumnya Atau tidak sesuai dengan Jawaban sementaramu Nah Kamu harus jujur Kamu Tetap harus Mencatat Hasil penelitian Hasil penelitian Kamu Ya Nah ya Tidak boleh bohong Wah kok Tidak sesuai Ah aku ganti aja Tidak boleh gitu Tidak bisa Nah ya Kamu harus Jujur Sesuai dengan Hasil penelitianmu Pada saat itu Kemudian Sikap ilmiah lainnya Tekun Ulat Dan tidak Mudah putus Selanjutnya Bertanggung jawab Terhadap hasil penelitian Dan Senantiasa Mensyukuri Karunia Tuhan Yang Maha Esa Oke Manfaat dalam Mempelajari IPA Meningkatkan Kualitas hidup Kita dapat Memahami Berbagai hal Di sekitar kita Kita dapat Menyelesaikan Masalah Secara ilmiah Kita diajarkan Untuk berpikir logis Dan sistematis Ya Oke Sampai disini Anak-anak Selanjutnya Ibu minta Untuk Menonton video berikutnya Tentang Percobaan yang ibu lakukan Dari Buku paket BOS Halaman 3 Anak-anak Boleh lihat disana Boleh baca dulu Kemudian selanjutnya Melihat video ibu Dan Kemudian Anak-anak Mengerjakan Latihan yang ibu Sampaikan Oke Sampai disini Bisa dipahami Nak Oke Kalau bisa Silahkan Anak-anak Melihat video Tentang Percobaan yang ibu lakukan Kemudian Anak-anak Menjawab Pertanyaan yang ibu berikan Oke Terima kasih Jangan lupa Untuk minggu depan Atau pertemuan berikutnya Anak-anak Silahkan Pelajari Materi Tentang Pengukuran Tentang Besaran Satuan Satuan Baku Dan Satuan Tidak Baku Oke Sampai disini Materi kita Ibu ucapkan Terima kasih Anak-anak Kali ini Ibu akan melakukan Sebuah percobaan Percobaan ini Ada di buku bos kalian Halaman 3 Silahkan semuanya Memperhatikan Buku bosnya Oke Baik Sebelum kita mulai Ibu Ibu sudah menyiapkan Bahan yang akan Kita butuhkan Yang pertama Ada tisu Kemudian Ada Spidol Dan Kemudian Ada Gelas Yang berisi air Oke Kita langsung Melakukan Melakukan Percobaannya Langkah pertama Kita diminta Untuk menyiapkan Tisu Kemudian Langkah kedua Kita diminta Untuk Membuat Garis hitam Pada tisu Ibu Buat dulu ya Oke Disini sudah Ibu buat Garis hitamnya Langkah selanjutnya Anak-anak Anak dibinta Untuk menyiapkan Gelas yang berisi air Disini sudah Disiapkan semua ya Oke Selanjutnya Kita melakukan Percobaan Namun Sebelum melakukan Percobaan Di langkah Keempat Itu Ada Petunjuk Yang Meminta Kita Untuk Membuat Sebuah Perkiraan Apa Yang akan Terjadi Jika Tisu ini Yang sudah Ada garisnya Ibu celupkan Kedalam gelas Yang berisi air Apa Yang terjadi Dengan garis hitam Ayo Semuanya Berfikir Kira-kira Apa Yang akan Terjadi Pada Garis hitam Oke Silahkan Disatat Di buku catatan Oke Sudah Nah Selanjutnya Kita Lakukan Percobaan Dengan Mencelupkan Tisu ini Kedalam gelas Nah Kita Celupkan Tidak semuanya Tapi Sedikit Saja Di bawah Garis Hitam Ibu coba Ya Oke Kita Angkat Apa yang Terjadi Dengan Garis Hitam Oke Kita Lihat Ini air Sudah Merambat Naik Lebih Daripada Garis Hitam Oke Kita Lihat Apa yang Terjadi Dengan Garis Hitam Oh Ternyata Garis Hitamnya Tetap Tidak Luntur Ya Mungkin Tadi Ada Kalian Yang Menuliskan Perkiraan Kalian Bahwa Garis Hitamnya Akan Luntur Oke Tidak 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 Karena Itulah Gunanya Melakukan Sebuah Percobaan Untuk Mengetahui Sebuah Hasil Dan Menguji Perkiraan Kita Atau Menguji Hipotesis Kita Nah Setelah Itu Kita Dapat Hasil Setelah Kita Dapat Hasil Hasil Itu Akan Kita Analisis Kemudian Kita Mendapat Sebuah Kesimpulan Setelah Mendapat Sebuah Kesimpulan Kita Diharapkan Untuk Mengomunikasikan Hasil Penelitian Kita Dalam Bentuk Tulisan Seperti Yang Sudah Ibu Ungkapkan Oke Baik Percobaan Ini Cukup Sampai Disini Setelah Melihat Percobaan Ini Anak-anak Ibu Harapkan Mengerjakan Soal Di Halaman Empat Pada Buku Bos Kalian Yang Disitu Ada Pertanyaan Jika Perkiraan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Artinya Tidak Sesuai Dengan Hasil Penelitian Ini Apakah Harus Diubah Sesuai Dengan Hasil Penelitian Ya Jika Ia Berikan Alasan Jika Tidak Berikan Juga Alasan Bisa Dipahami Baik Jika Bisa Silahkan Dikerjakan Dicatatannya Terima Kasih Tidak